hai oke teman-teman kali ini kita seberada di dalam tutorial Adobe Photoshop ya pada kesempatan kali ini kita kembali ke konten edit foto nanti sini kita akan coba berganti di background dulu ya bro Nah jadi foto kalian kita nih pengen di editnya ala-ala kayak apa ya lamaran gitu ya berat atau seserahan itu tapi menggunakan konsepnya ala wedding yang background belakangnya contohnya seperti ini bro nah jadi kita telah menyokong bahan mentahnya ya bro nah ini ya sebenarnya ini foto akat nikah ya sebenarnya ya backgroundnya tapi karena dia pengennya memilih yang ini ya udah ya bro ala-ala lamaran aja gitu ya karena baju kalian kita juga enggak masih baju seperti ini ya berbukan baju seperti nikah gitu ya bro tapi ya nggak papa ya bro kita langsung eksekusi aja fotonya bro yang penting kita udah siapkan bahan mentahnya yang ini dipilih ya bro jadi disini kita akan sedikit mencoba hilangin yang ini ya dulu ya bro mejanya dulu ya baru biar kelihatan lebih perspektif aja gitu kita langsung pergi ke layar kelayan dulu ya berkita akan selesai bagian objek orangnya dan bagian background yang ini kita tinggal ya betul caranya seperti ini kita klik W di keyboard kalian ya ini cara yang biasa aku gunakannya gunakan yang plus untuk meng-add selection ambil bagian objek orangnya saja seperti ini nah apabila udah selesai kita potong menggunakan move tool kita drag potongnya ke background yang udah kita siapkan tadi ya bro Oke seperti ini kita kontrol T kita pergi ke bagian sudutnya tahan shift lebarin aja atau kita perbesarkan seperti ini Oke pastikan posisinya pas ya seperti ini Oke kita zoom in dulu nah biar kelihatan bagus ya bro Oke kayaknya bagusnya setengah seperti ya kayaknya bagus ya ke bawahkan sedikit Oke kita ganti dulu layarnya menjadi Hai klien ya namanya Nah kita pergi ke bagian backgroundnya kita akan coba duplicate ya bro kita kontrol J di keyboard kalian jadi background copy nah yang background copy kita geser ke bawah sedikit Oke cukup ya kayaknya Nah apabila udah seperti ini kita hapus ya bagian ininya ya Oke nah kita geser lagi nah kayaknya cukup nih segini karena kayaknya nggak usah dihapus ya kita crop aja ya aku perlunya segini Oke kelahir-kelahirnya kita coba kecilin sedikit kita kontrol T tahan shift lagi nah paskan posisinya di bawah seperti ini oke nah kira-kira seperti ini kita klik jadi keyboard kalian langsung saja crop bagian bawahnya nah seperti ini bagian atasnya juga kita crop nah kurang lebih seperti ini Oke mantap nih kita kemungkinan kayaknya ini di bagian tiranya eh kayaknya gosah ya kita kontrol lagi kecilin lagi Hai nah biar pas gitu ya Nah aku bila udah seperti ini baru waktunya kita akan berapikan bagian tepinya menggunakan era suratul ya anggap kita hapus aja ya bro biar kelihatan lebih rapi kita klik eh di keyboard kalian ya perkecil saja berasal menggunakan buka kurung seperti ini kita klik kanan hardnya lima persen dan opacity nya kita kita mainkan 100% nya kita mau kita mulai menghapus Oh ya untuk men-zoom in-zoom out seperti seperti ini kali pencet ALT sambil Scroll Mouse keyboard kalian ya bro jadi kita akan coba hapus ya bro jadi videonya akan saya cepat ini biar menghemat waktu nah apabila udah seperti ini udah selesai bro kita langsung ke muftul waktunya kita akan menyesuaikan pewarnaan aja lagi ya bro kita pergi ke layar klien kita seleksi dulu layar klien ini bercarnya seperti ini kita klik kontrol klik penolos kalian di layar thumbnail akan muncul garis-garis putih gitu seperti ini artinya kita nyeleksi objek orangnya ke adjustment layar dulu ya bro langsung kita ke bagian brightness and contrast naikkan bagian brightness nya seperti ini biar agak terang Oke cukup kita tutup kita pergi ke layar klien lagi kita klik kontrol klik penolos kalian di layar thumbnail ke adjustment layar lagi color balance mau mainkan pewarnaan tambahkan warna merah kita tambahkan warna kuning majenta juga kita tambahkan ya kayaknya segini cukup ya kita tutup apabila udah seperti ini kita pergi ke layar klien lagi kita klik kontrol klik penolos kalian di layar thumbnail ke adjustment layar lagi ke bagian curvas oke tarik bagian shadow nya ke atas ah mantep ini seperti ini Oke cukup kita tutup Nah kita langsung pergi ke layar paling atas langsung sama kantun warna secara keseluruhan ya tanpa seleksi objek adjustment layar langsung color balance ya tarik warna kuningnya tarik eh maksudnya tarik warna merahnya tarik juga warna kuningnya sorry sorry typo ya kita tutup saja kurang lebih seperti ini bro lihat lebih for dan after biar kelihatan lebih dramatis lagi ya bro ke adjustment layar lagi curvas nah tarik bagian shadow nya ke atas nah udah mulai menyatu warnanya ya bro oke kurang lebih seperti ini kita tutup saja ya bro nah dan BOOM sepertilah hasil editing kita hari ini ya bro yaitu ganti background ala-ala lamaran gitu ya bro wedding kurang lebih seperti itu ya bro dan sebelum di edit hasilnya sebelumnya seperti ini ya bro yang belum di edit dan kita ubah menjadi seperti ini udah mulai menarik fotonya ya bro oke mungkin tutorial ini cukup sampai di sini saja dan terima kasih banyak telah menonton video ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya bro oke seperti biasa sebelum meninggalkan video ini jangan lupa like comment and subscribe channel ini biar berkembang untuk ke depannya dan jangan lupa nyalakan notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video baru gua ya soalnya amatreski pamit undur diri see you next time sampai jumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati